oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel keran otomotif salam keran mobil oke leleku semua kali ini aku mau coba remap Fortuner VNT ini ya di kota bandaceh ya kali ini kita mau ke Mandiri Garage ID ya jadi disini ya setahu aku sih ya inilah tempat remap di bandaceh jadi kalau leleku semua ini yang mau remap boleh datang kesini lokasinya ada di daerah Batoh ya nanti aku kasih tau alamat lengkapnya kita coba dulu remap disini hasilnya gimana karena aku kemarin udah konsultasi via chat biayanya berapa dan kemarin sih di WA dia bilang biayanya itu 2 juta 500 ya untuk remap Fortuner VNT tapi nanti kita coba nego lagi mana tau dikasih lebih kurang lagi ya kan dan kita tes jadi kondisinya ya leleku semua ini mobil VNT aku ini full standar belum ada ganti apapun kenal pot masih standar terus juga filter juga masih standar gak ada pergantian apapun kita coba langkah remap dulu ya pertama mungkin nanti setelah itu barulah ada langkah-langkah selanjutnya lah ya jadi kita coba konsultasi nanti dengan si mekanik tuningnya di Mandiri Garage ID ya oke lele semua pantengin terus lele ikutin dan saksikan gimana perubahan dari Fortuner VNT ini setelah di remap ya nah ini tempatnya lele dia dekat S-Hardware Mandiri Mobil ya disitu langsung kita lihat Toyota Supra kita buat sekencang Toyota Supra lah nih ya kita buat sekencang Toyota Supra kita buat sekencang Toyota Supra cobi kita bajak-bajak terus enak gak ngan kalau apa ya sih solar solar ada sering tone A bang belum pernah nih bang di purging kan purging belum nanti rencananya pas ini aja aku ganti oli sekalian ya asap wih ada kali ya itu ada spinnya tadi sikit ya iya nah setelah dari nol wih nah nah sini ini ini kampasnya pun baru ganti tadi wih 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 dia pas shiftingnya memang itu dah itu cedet gitu ya lebih cepat kan daripada standar yang tadi iya iya padahal kan hmm iya iya tuh ini kalau bang bajak-bajak ya minyak main sih minyak ya iya kalau iyalah hari yang gini santai emang kalau standar aja harusnya sih lebih hemak kata ya kan iya ganas ganas cuma ini penumpang yang ngeri ini ya kan penumpang jerit-jerit nih tapi kalau lagi kayak gini asap gak kepala ini ya iya karena kita kalau kita tekan buat aja ke depan iya kalau kita kick down lah istilahnya iya astaga kita coba dari nol bang ya nol ke seratus oke hush oh yeah dapet seratus bang seratus tadi ya ntar aja tuh belum ganti kena apa lagi ya belum ganti kena apa lagi ya jauh masih bang lebih cepat lagi ya kira-kira menurut abang lebih bagus untuk awalnya frontpipe apa filter apa tuh bang filter aftermarket tuh katalisnya tuh bang katalis tuh ya karena paling pengaruh disitu sih bang itu yang lebih menghambat tenaga iya 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 oke itu dia tadi kita udah nge-remap mobil ini dan aku juga udah ngetes keluar le cupi darat itu ya kan padahal ini masih belum ada upgrade apapun kita cuma modal remap aja dan asiknya remap itu kalau kita pelan-pelan standar gini ya standar dia dia gak keluar cumi daratnya tapi kalau kita gaspol keluar turbonya ya kan baru keluar cumi darat nah itu dia lah ya jadi untuk kasih paham kasih paham nih makin ganas pokoknya ya dan untuk kalian yang mau remap pastikan kondisi mesin bagus ya tidak ada permasalahan yang lain-lain jadi alhamdulillah dibilang mekanik tadi tunernya tadi Bang Andri kebetulan mesin ini masih cukup mentah lah ya untuk kita remap masih aman sekali dan saran dia nanti next project kita upgrade ke front pipe dan down pipe dan juga kemudian nanti setelah itu baru filter udara jadi setelah remap front pipe down pipe baru ke filter udara kita pakai yang aftermarket dan gak usah yang open filter kenapa? karena kalau yang open filter itu nanti akan perlu penambahan-penambahan lain ya dan ada efek-efek lain lah namanya juga aku pakai harian pakai dalam kota gitu kan dan pakai luar kota juga jadi mesin untuk harian ya kita yang aman-aman aja lah gitu ya kan kita ambil paket remap itu yang stage 2 jadi remap itu kan ada 3 stage ya 3 tahap yang pertama itu yang benar-benar standar yang hanya menaikkan performanya tapi tanpa ada penambahan apapun ya semuanya jadi masih standar ya tapi ini kita coba ambil yang stage 2 kenapa? karena aku ada rencana untuk update juga di bagian-bagian front pipe dan down pipe dan filternya juga mau aku ganti supaya hasilnya lebih maksimal jadi aku langsung ambil yang stage 2 ya jadi kalian bebas memilih gimana konsul aja langsung nanti sama tunernya kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemauan kalian gitu kan dan inilah dia hasil remapnya dari Mandiri Garage di kota Bandaceh untuk leleku semua untuk harganya bisa langsung konsultasi untuk yang VNT opennya di 2.500.000 ya tergantung nego lah gimana nanti sama Bang Andrenya langsung kalian bisa datang langsung ke Mandiri Garage yang ada di Batoh tadi aku share juga lokasinya dimana kalian juga bisa searching aja di map jadi kita tadi sempat bincang-bincang juga masalah drug race ya kan jadi pengalaman Mandiri Garage itu udah cukup mantap lah di event-event drug ya dan beliau itu juga main mobil Toyota A86 tadi kita lihat ada di tokonya ya pokoknya sudah cukup berpengalaman lah leleku semua kalau yang pas main ke Banda Aceh atau yang memang lagi domisili di Banda Aceh mau coba-coba remap langsung aja datang ke sana ya jadi aku ini juga bukan di endorse tapi karena memang aku juga udah ngerasain langsung nge-remap mobil Fortuner aku ya kan jadi makin enak kita kasih paham dan kita kasih paham dengan cubi darat ya kan oke lah makasih yang udah nonton ya kan dan sampai jumpa lagi di upgrade-upgrade Fortuner VNT berikutnya ada review-review pemakaian lah ya di Fortuner VNT ini mudah-mudahan kalian gak bosan dengan channel ini dan hiburan-hiburan yang aku kasih di channel ini makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh